selamat menikmati sekarang kita udah nyampe setuah bumi tapi gak tau gimana nya yang pasti kita ke Cimalati itu sekitar 30 militan lagi kita ngales dulu dari kumak kesini momen mengundang ngantuk selamat menikmati selamat menikmati Oke, kita mau ke Beskian dulu. Alhamdulillah, sampai tujuan dengan selamat, tapi kemalaman tidur gak nyenyak. Terus sekarang kita mau ke atas, ini tempat parkir, kita ada tempat parkir. Sebetulnya tadi, karena emang baru pertama kali sih kesini, jadi kayak agak gimana gitu. Biar jalur mau kesininya. Oh iya, info buat kalian juga kalau misalkan mau kesini. Di map ada kok, namanya itu, pos pendakian Gunung Halimun Calak, Pia Cimelati ada. Nanti kalian cari aja disitu. Walu, ini aku nemu. Walu, walu buat ngolek nih. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih sudah. berangkatnya pagi sekarang tidur dulu istirahat nanti bangun pagi langsung cus muncaknya oke boys jadi semalam kita bukan terpaksa sih emang harusnya begitu emang harusnya tidur disini emang akhirnya kita emang buat tidur disini tadi kita awalnya sih emang gak tau ya kalau ternyata dari tempat parkir ke Pasimax itu lumayan jauh dan lumayan agak selam juga galanya ya karena kan semalam jam setengah dua ya setengah dua kan gitu sampai sini jam tiga jam tiga apa situ kita bisa tidur kita dua jam 345 jamnya kita bangun lagi tadi udah beres Allah subuh beres Allah subuh kita prepare ulang lagi ganti baju terus habis ini kita ngopi ngopi kalau emang sempet buat masak kita makan dulu oke walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke pagi hari ini kita buat masak siap kita mau langsung ke puncak manik jalur cimelati nah Bo untuk estimasi Bo estimasi perjalanan dari posimaxi ke puncak itu sekitar berapa jam Bo ya kalau normal-normal aja normalnya 6 jam lebih yang paling lambat itu sekitar 7 jam jadi kita kalau misalkan berangkat jam 8 11 10 11 12 12 jam 2 kita datang sana ngomong-ngomong soal Gunung Salak Gunung Salak adalah merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di Pulau Jawa kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabungi dan gunung salak ini dia mempunyai ketinggian 2.211 MDVL dan petusan terakhirnya ada pada tahun 1938 secara morfologi karakteristik gunung salak ini memiliki banyak durang-durang dan dalam karena itu seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup oleh hutan lebah oke boy jadi sekarang kita udah udah simak siap lebih disana cuman nggak sempet di videoin tadi simak si satu orang itu 30.000 info aja kedepannya tanggal 1 April itu tidak berlaku untuk offline kita udah udah beres V per 3 sekarang kita mau berangkat langsung ke ke atas nah V C Melati awal itu konturnya dikasih tembok dikasih tembok-tembokan kayak gini waktu berapa kilometer ini masih dikasih konturnya tembokan kayak gini sepertinya yang kayak gini yang dikitab ya ya setelah capek sih asli apalagi ranjak ceret ya oke sekarang kita udah nyampe pintu riba oke sekarang kita udah nyampe pintu riba selamat datang selamat datang selamat datang sebelum kita udah mulai sih sebelum kita naik lagi ke atas selamat datang langkah baiknya kita berdoa dulu berdoa dimulai berdoa selesai dan berdoa gak akan pernah berhenti semoga kita naik turunnya sampai pulang lagi ke rumah diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang pasti kita sudah tahu ya konsekuensi di gunung salah mungkin gak boleh apa gak boleh apa dan yang pasti kita harus jaga tatak ramah jaga adab betul apa betul? betul dong ayo demi C si ini 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 selamat menikmati ini kita jalan sekitar 30 menit Pak Ebo apakah 50 menit lagi amin ya Allah puncak bukan pas satu Pak Ebo ternyata ya aku kira 6 jam ternyata 1 jam lebih kita pakai eskalator eskalator untuk naik ke atas puncak oke kita langsung berangkat lagi puncak salak satu puncak salak satu sumber air sudah deh Kak pacar kamu anak gunung bukan bukan sumber air ya kalau di atas ada sumber air lagi cuma disini aja di pos 1 selamat menikmati 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 Gimana Pak Ebao? Sekarang udah cerah Pak Ebao, ada matahari yang menyinari Pak Ebao nih. Alhamdulillah, cuaca cerah, aku pun juga ikut cerah. Gila. Ini ada puncak tak satu ya, dan posnya itu kita nggak tahu, gue pun nggak tahu gimana pos satu itu, entah udah kelewat atau belum kelewat, kayaknya sih belum kelewat, tadi kata Ebao sih udah kelewat, akhirnya sih bohong. Pak Ebao, tebak-tebakan Pak Ebao, ikan, ikan apa yang bisa terbang? Ikan, turun juga. Pak Atec, atokan Anda bisa jawab? Ikan, turun juga. Tidak, itu bukan ikan Pak Atec, itu ikan. Terus apa nih jawabannya? Jawabannya, lelelawar. Gerimis, gimana gerimis nih? Pesit, pesit. Pesit atau jasujan? Sujan. Gimana? Dia sujan. Gimana? Dia sujan. Pesit, Pesit, pos2, pos2 sampai di tunggu-tunggu. Sekak aja parah. Tadi nggak kelihatan pos 1nya. Soalnya nggak ada pelang kayak gini nih pos 1, pos 2 gitu. Tidak ada puncak 1 doang gitu, puncak 1. satu ini enggak tahu pos 1 dimana tapi udah nyampe pos 2 kita start dari jam 7 datang ke sini jam 9 pas 9 lewat 2 lah berarti kalau misalkan estimasi 6 jam itu per satu posnya itu satu jam ada yang mungkin nih yang lebih ada cuman ya mungkin ada dari dua ketiga mungkin lebih dari satu jam nanti dari empat kelima sekurang dari satu jam gitu mungkin seperti itulah kalau misalkan estimasinya 6 jam kan papaya wu iya 6 jam iya betul mantap sih paling kita ganjol-ganjol dulu deh kayaknya kita nggak sempet buat masak nasi terus makan kayaknya nanti aja di atas kalau mau makan kita paling makan roti-rotian gitu bersama Pak Ebo Aventur My Dream hai 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 selamat menikmati selamat menikmati oke boy kita langsung lanjut lagi lanjut pos berapa pos tiga langsung pos empat langsung pos lima langsung pucak langsung pucak langsung ga mungkin itu sebuah hal yang panah tadi udah rahat satu jam satu jam memang? satu jam lah Pak dari jam sembilan sampai jam sepuluh jam sepuluh kita mulai lagi untuk tracking ke pos tiga nggak tahu berapa menit sih coba kita estimasikan aja tadi dari pos satu eh dari eh apa posi maksi sampai ke pos dua itu sekitar jam tujuh delapan sembilan dua jam santai ya santai sih normal lah kita coba kita estimasikan ke pos tiga oke kita mulai dari jam sembilan lima delapan yuk lanjut selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita sampai pos 3 tadi kita di pos 2 itu jam 9 58 jam 10 kurang 2 menit sekarang sampai pos 3 jam 10 08 10 menit ya 10 menit doang sampai pos 3 atau ini ke pos 4 estimasi berapa poipo jadi pos 3 ke pos 4 3 menit kena setengah jam lebih lah setengah jam lebih ini jalurnya kemana nih sini kan lurus sini ini sampai pos 3 kita langsung ke pos 4 aja nih gak usah rehat dulu kalau rehat sejam lagi 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 habis lagi buah buah selamat menikmati selamat menikmati